Baiklah teman-teman, kita akan lanjut membuat bagian bawah bunganya di part 3 ini. Terima kasih telah menonton! 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 satu putaran dan kita slip stitch di lubang awal single crochet yang kita buat tadi pola selanjutnya di lubang pertama dan kedua itu satu single crochet di lubang ketiga itu dua single crochet lubang keempat dan kelima juga satu single crochet lubang keenam dua single crochet begitu polanya kita lakukan pola ini hingga satu putaran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Lalu kita slip stitch di lubang awal single crochet yang kita buat tadi, dan rantai satu. Selanjutnya, di setiap lubang itu masing-masing kita isi dengan satu single crochet. Setiap lubang, satu single crochet ya bunda, dan kita lakukan juga sebanyak satu putaran. Lalu kita slip stitch di lubang awal single crochet yang kita buat tadi. Kemudian kita akan membuat kelopaknya dulu seperti ini. Cara untuk membuat kelopaknya yaitu, di lubang pertama, itu kita isi dengan satu single crochet. Kemudian di lubang kedua ini, kita isi dengan dua single crochet. Jadi dalam satu lubang ada dua single crochet. Di lubang ketiga, kita isi dengan satu single crochet. Di lubang keempat juga kita isi dengan satu single crochet. Dan rantai satu. Kemudian kita balik seperti ini. Dan di setiap rantai, masing-masing kita isi dengan satu single crochet. Jadi ada lima single crochet. Rantai satu, lalu kita balik. Untuk baris berikutnya. Jadi polanya itu dua, satu, dua, satu, dua. Sampai jumpa. Rantai satu, lalu kita balik lagi Kemudian setiap lubang ini masing-masing kita isi dengan satu single crochet Satu single crochet setiap lubang Rantai satu, kemudian kita balik lagi Nah selanjutnya kita mulai akan melakukan pengurangan Ini yang di lubang pertama, biasanya tadi kita isi Sekarang itu kita ke langit, tidak kita isi Kita langsung mengisi single crochetnya di lubang yang kedua Ini yang pertama Tidak kita isi, kita abaikan Nah kita isi mulai dari yang kedua Masing-masing satu single crochet sampai ke ujung Rantai satu, dan kita balik Sama seperti tadi Di lubang pertama itu jangan kita isi, kita kosongkan Kita mulai di lubang yang kedua Setiap lubang masing-masing satu single crochet Rantai satu, lalu kita balik lagi Lubang pertama kita abaikan Kita mulai isi lagi di lubang kedua Masing-masing satu single crochet setiap lubang Rantai satu Kita kurangi lagi lubang pertama kita abaikan Kita isi lagi di lubang kedua Kita isi mulai lubang kedua Kita isi mulai lubang yang kedua Kita isi mulai lubang yang kedua Masing-masing satu single crochet Rantai satu lagi Kita balik lagi Dan lubang pertama juga kita abaikan Dan lubang pertama juga kita abaikan Mulai lagi di lubang kedua Rantai satu Rantai satu lagi Kita kurangi lagi seperti tadi Lubang pertama kita abaikan Langsung kita isi ke lubang yang kedua Dan rantai satu Yang ini sudah selesai Silahkan kalian potong benangnya Sekarang kita akan membuat kelopak selanjutnya Dimulai dari lubang pertama Di sebelah kelopak yang sudah kita buat tadi disini Sama seperti tadi Di lubang pertama kita isi dengan satu single crochet Di lubang kedua kita isi dengan dua single crochet Jadi dua single crochet dalam satu lubang Di lubang ketiga kita isi dengan satu single crochet Dan di lubang keempat kita isi juga satu single crochet Rantai satu lalu kita balik Kemudian di setiap lubang masing-masing kita isi satu single crochet Jadi semuanya ada lima single crochet Rantai satu lalu kita balik Lalu untuk lubang pertama satu single crochet Lubang kedua Dua single crochet di lubang ketiga Satu single crochet di lubang keempat Dan dua single crochet di lubang yang kelima Rantai satu lalu kita balik Nah sekarang di setiap lubang kita isi masing-masing dengan satu single crochet Setiap lubang kita isi dengan satu single crochet Rantai satu lalu kita balik lagi Kemudian kita akan melakukan pengurangan Di lubang pertama yang biasa kita isi Itu kita abaikan Jangan diisi Kita mulai mengisinya di lubang yang kedua Kita kosongkan yang pertama Isi mulai di lubang yang kedua Masing-masing satu single crochet sampai ke ujung Rantai satu Kita balik lagi Lubang pertama kita abaikan Kita mulai mengisi di lubang kedua Rantai satu Kita balik Dan kita kurangi lagi Lubang pertama kita kosongkan Kita mulai ke lubang yang kedua Masing-masing satu single crochet sampai ke ujung Rantai satu Kita balik lagi Lubang pertama kita kosongkan Kita mulai di lubang kedua Masing-masing satu single crochet Rantai satu Kita balik lagi Kurangi lagi Lubang pertama kita kosongkan Mulai yang kedua Kita lakukan terus-menerus Sampai membentuk pucuk Ini sudah sampai di ujung Satu rantai Balik Kemudian Kita masuk di lubang kedua Satu rantai Balik Masuk ke lubang kedua Satu rantai Balik Kita masuk ke lubang kedua Nah ini sudah selesai ya Satu rantai Dan kita potong Gunakan korek api ya Baiklah teman-teman Baiklah teman-teman Kalian tinggal mengisi Tiga lagi seperti ini Di bagian sini Dan hasilnya Akan seperti ini Dan kita tinggal mengumpulkan Semua potongan 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 bunga mawarnya Lalu kita siap untuk merangkai Tapi Karena durasi videonya Mungkin akan sangat panjang Jika kita menambahkan Cara merangkainya Jadi silahkan Kita pindah ke part terakhirnya Cara membuat Bunga mawar rajut ini Untuk teman-teman Minta tolong Untuk diserkan Ke media sosialnya Agar video saya ini Bisa bermanfaat Untuk Siapapun yang menonton ini Terima kasih teman-teman Yang sudah mau ya Terima kasih teman-teman